Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani turut menghadiri deklarasi dukungan relawan perisai Prabowo yang diselenggarakan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Dalam acara yang bertajuk Prabowo for Presiden 2024, Ahmad Muzani turut menyoroti memanasnya konflik Israel dan Palestina yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurut Muzani, berkaca pada permasalahan konflik internasional yang tak kunjung usai tersebut. Indonesia saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang kuat. Dalam pidatonya, Ahmad Muzani mengaku tercengang akan adanya peperangan di sejumlah belahan dunia dalam beberapa waktu terakhir. Dua konflik besar yang turut membuat Ahmad Muzani tercengang, yakni konflik besar Israel dan Palestina, serta Ukraina dan Rusia. Terjadinya beberapa konflik tersebut menjadi dasar Muzani menyebutkan kriteria pemimpin yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia. Sosok yang dinilai mampu mengajak persatuan dan kebersamaan bukan hanya di Indonesia, melainkan di mata dunia. Merujuk itu, Ahmad Muzani menyatakan jika sosok yang layak menjadi pemimpin Indonesia adalah Prabowo Subianto. Meski begitu, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk tetap saling menghormati, jikalau nantinya memiliki perbedaan pilihan dalam Pilpres 2024. Sebagai informasi, dalam operasi banjir Al-Aqsa sejak Sabtu 7 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Brigade Izuddin Al-Qasam, sayap militer Hamas telah menelan korban 400 warga Israel tewas dan lebih dari 2.000 mengalami luka-luka. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina telah mengumumkan jumlah korban tewas warga Palestina akibat adanya bombardir Israel atas jalur Gaza yang memakan korban 313 orang termasuk 20 anak-anak dan 1.990 lainnya terluka. Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menegaskan dukungannya untuk kemerdekaan Palestina. Bentuk nyata dukungan Prabowo untuk Palestina terlihat kalah Sang Menhan memutuskan untuk batal menghadiri maulid Nabi Muhammad di kediaman Wa Menaker sekaligus Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur di Jakarta Selatan. Usut punya usut, batalnya Prabowo menghadiri acara tersebut karena ia memilih untuk memimpin rapat terbatas pembahasan konflik Palestina-Israel. Menurut Sekretaris Jenderal PBB Afrian Syah Nur, suatu di antara dasar Prabowo memilih untuk mengadakan rapat terbatas karena rumah sakit Indonesia yang berada di Palestina turut mendapatkan penyerangan. Sikap dukungan Prabowo kepada Palestina juga disampaikan ketika Sang Menhan menerima kunjungan resmi dari Perdana Menteri Palestina Muhammad Ibrahim Staye di Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada 26 September lalu. Dalam pernyataannya Prabowo terus menyuarakan komitmennya untuk membela perjuangan rakyat Palestina.